Video ini aku record di tanggal 4 Agustus 2019 silam. Waktu itu aku workar free day bersama temanku dari Palbatu dan anakku berangkat dari Bogor. Kami janjian di Sudirman. Bubur ayam Cianjur ini rasanya benar-benar pas buatku yang pernah tinggal di Cianjur. Bedanya hanya gak ada pepes di sini. Ada yang tahu bubur ayam ini sekarang jualan di mana? Yang tahu komen ya. Niatnya olahraga untuk kegugaran tapi malah kulineran. Ya, baju pula. Makan pecel sambil denger live musik enak juga ya. Apalagi musik tradisional. Bikin makanannya jadi tambah khas. Siapa yang suka antri bareng anak sekolahan buat lima tabak telol mini kekinian? Eh, ada sate buntel nih. Mampir kicip-kicip sebentar ke Solo, ah. Gak cuma makanan. Minuman dan pakaian juga ada lho. Buat yang lupa buat dompet juga. Kamu masih bisa pakai dompet digital di beberapa tempat di jalanan. Calvary Day selain buat olahraga dan jalan pagi, juga nampaknya buat orang cari rezeki. Karena terbilang banyak banget yang belanja. Aku lihat banyak juga ide-ide usaha yang unik dan menarik. Dari mulai anak muda, sampai orang dewasa, semua beriwa usaha. Kreatif ya. Tapi, mari jaga kebersihan dan kenyamanan bersama. Ngantri apaan tuh? Kita lihat yuk. Hmm, pakai dajumbu. Pakai satu telur ayam otuh dan daun bawang. Ini nih, taburan khasnya jajanan opeda abang-abang yang bikin gurih dan nagih. Nyamuuu. Salah satu upaya buat mengurangi sampah plastik, aku juga udah bawa tumbler. Dan ada tempat gratis buat isi ulang air minum. Nah, ini buah lontar. Cuma sayang videonya korap. Sebelum pulang, kita beli es goyang. Tapi cukup esnya aja yang digoyang ya. Kamu nonton video ini jangan sambil goyang. Pakai kacang juga, alpukat? Tidak. Pakai coklat? Ini yang coklat pakai. Berapa? Satu lima ribu. Pakai coklat ya? Iya. Tidak usah pakai kantong ini aja. Erganetes? Tidak apa. Ah, mau? Sama. Alpukat? Alpukat juga ya. Pakai kacang nggak? Pakai kacang. Maaf. Terima kasih. Sama-sama. Eits, masih ada es potong. Rasanya enak banget. Dan pastinya nggak bikin kantong bolong. Bye, sampai jumpa lagi. Selamat menikmati.